Saudara seorang kepala desa ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu setelah mengkambanyakan salah satu calon anggota legislatif pada masa kampanye pemilu. Penetapan tersangka dilakukan setelah Bawaslu mendapat laporan dugaan pelanggaran pemilu. Tersangka dalam kapasitasnya sebagai kepala desa di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, sengaja mengumpulkan warga di rumahnya pada masa kampanye. Dengan menghadirkan seorang caleg, ia terang-terangan meminta warga untuk memilih caleg tersebut. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman satu tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Terhadap tersangka S ini yang menjabat sebagai kepala desa di salah satu desa yang ada di Kecamatan Campaladian, itu diduga yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Jawa Barat menonaktifkan satu anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK lemah abang karena diduga memanipulasi suara pemilu 2024. Anggota PPK yang dinonaktifkan berasal dari Divisi Operator Data Pemilih atau ODP karena diduga mengubah data C, hasil piano, plano. Diduga pelanggaran terungkap dari Surat Bawaslu Karawang yang berisi saran pencermatan kembali hasil rapat pleno, rekapitulasi PPK lemah abang. Isi surat tersebut menyarankan KPU melakukan pencermatan data di lima desa di wilayah kecamatan lemah abang. Dugaan-dugaan itu sampai saat ini masih kita dalami. Ada beberapa proses yang memang kita akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan laporan yang disampaikan oleh salah satu calegi. Sampai saat ini penanganan kita masih melakukan pendalaman saja dan fokus ke pengembalian suara-suara yang diubahkan itu yang kita sedang menjalani saat ini.